halo halo guys welcome to channel ayatensei sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya berbeda sama update-update ini iklannya jangan di skip oke ini mendapin aja ya guys eh ceritanya kan eh si wawon akhirnya ngajak memus nih sama semua semuanya tuh pada makan malam nih guys nah dia di pas lagi makan malam ini si wawon ngomong Kak apa kamu tidak berminat ingin jadi kepala keluarga nih katanya gitu guys terus kata si kata si wanwan eh kenapa kamu enggak mau jadi ketuanya aja gitu terus si Nemo sih mau bilang gini emang kalau di tuker itu bisa katanya gitu guys bisa cuman si cuman ada sesuatu aja gitu loh guys ini ceritanya kan eh akhirnya kan si wan tuh bilang sama si Nemo sih terus di depan anak buahnya tuh yang kalau gimana kalau kita bunuh aja katanya gitu terus si kalian tahu kan si Nemo sih kayak gimana orangnya nah besokannya sebelum besokannya habis selesai habis selesai acara tiba-tiba eh si Feng Shui itu sebenarnya itu ngumpet di ruang situ nah Feng Shui ngumpet nah si Feng Shui ngumpet terus Feng Shui luarup tuh bawa laptop kalau dia udah masang apa namanya penyadap di ponselnya semua anak buahnya si Nemo sih guys terus katanya suruh tunggu nah nggak lama ada satu jam kemudian ternyata ada itu sih si si yang kayak bencong tuh dia nemuin Neling Long terus diceritain deh tuh semuanya kalau si Wanwan pengen eh bujuk Patriakni sama ibunya Worelesni kalau buat dia itu nggak suka sama Worelesni dan akhirnya dia lebih lebih deket sama si Nemo sih gitu loh guys ini kan ceritanya udah dibagiin tuh ya nah yang jadi mata-matanya selama ini tuh si yang bencong ini nih guys nah kan si udah nih nah nanti nanti si bencong ini kan mau nggak mau disuruhnya suruh bunuh Wanwan dia kan orangnya manut aja ya guys nah dia tuh menyelimap menyelinap ke Verus Alliance guys nyari mati sendiri nih ibarat kata ya kan guys ceritanya nanti nah nah si yang bencongnya ini eh akhirnya tadinya pengen ditanggap tuh sama terus sama temen-temennya juga akhirnya eh si pengen ditanggap tuh Hai pengen nanya kenapa sih dia bisa berkhianat gitu sama si bencong ini nih dia cuman bilang kalau dia ini cuman eh di suruh sama Worelesni karena kayak dia punya utang budi nih guys tadinya kan dia hampir eh dihukum mati nah dia dapet si Nemo sih dia dapet surat terus kalau misalnya akhirnya si surat surat itu kayak semacam pengi apa keringanan beban itu loh guys keringanan beban pasti penjara nah akhirnya nggak nggak di penjara sih dikeluarin nah disini nih akhirnya si bencong ini tahu kalau dia selama ini dimanfaatin guys sama Neling Long gitu terus akhirnya dia mau kerjasama sama si Wanwan buat ngejebak Neling Long nih guys nah nanti nggak lama disini kan eh pasti orang-orang tuh diundang sama diundang sama oleh Lesni terus sama yang lainnya kalau di acara pengangkatan si Wallace itu jadi kepala patriarki keluarga ini gitu loh guys nah nanti pasti acara tersebut eh emang sih sportnya jadi agak tapi buat foto bagus lah buat foto-foto bagus fotnya nah dan pas itu akhirnya dia kenapa aku 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 ngelakuin ini semua karena aku ingin bales budi gitu bahas budi abang atau Feng Shui kan Feng Shui tahu semuanya tuh ya guys karena dulu si Woreles nih bikin surat atas sama dia buat bebasin dirinya si bencong ini nih guys nah terus akhirnya dijawab kamu bodoh yang ngelamatin kamu itu Woreles nih yang asli bukan yang palsu di dalam terus kita gimana buktinya kalau gimana asli sama palsu nih nanti nanti si Wanwan pura-pura ditangkep sih sama si bencong di penjarain nah di penjarain ini si Wan suruh megang kamera tersembunyi nih guys jadi direkam biar ada buktinya gitu loh guys nah ya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton